Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. G20 ini membuat Indonesia berada dalam panggungnya. Dan 20 negara ini adalah negara-negara yang juga menguasakan 85% dari PDB. Dan oleh itu kita berharap bahwa panggung ini bisa dimanfaatkan untuk tinggan Indonesia. Apakah itu untuk ekspor? Demikian pula juga untuk terkait dengan investasi di Indonesia. Semakin banyaknya negara percaya kepada kemampuan Indonesia, apalagi diplomasi Indonesia ini sudah terkenal di ASEAN, kita mengedepankan konsensus dan konsi atau musyawarah untuk mufakat. Nah itu Indonesia banget dan ini kita berharap bahwa tensi antara beberapa negara ini bisa untuk kepentingan G20 bisa terendam, terutama untuk kita bicara Indo-Pasifik. Jadi kepentingan kita kalau Indo-Pasifiknya kita bisa manfaatkan, kita berharap bahwa Indonesia itu menjadi negara tujuan investasi. karena kemarin sudah terjadi apabila investasi dilakukan di satu keranjang, terutama di banyak investasi manufaktur yang sekarang di China, itu terjadi disrupsi yang begitu besar dengan adanya COVID ini. sehingga tentu perlu satu negara lain untuk membalansi risiko. Dan satu negara lain adalah blok besar, di region adalah blok ASEAN. Dan di blok ASEAN ini Indonesia 40% pendominasi. Demikian pula di blok ASEAN ini Indonesia juga menjadi salah satu negara yang selama pandemi COVID ini terjadi akselerasi daripada sektor digital. Di sektor digital terbesar di ASEAN juga ada di Indonesia. Dan kemarin contohnya IPO Bukalapak itu merauk dana terbesar di ASEAN hampir 22 triliun. Dan itu terbesar juga, record lagi itu di pasar modal Indonesia. Sehingga dengan demikian market digital yang besarnya tahun 2020-40 bilion dan di tahun 2021 ini 70 bilion. Ini akan meningkat lagi 125 bilion di 2025. Nah ini yang menjadi salah satu juga yang mampu menjadikan Indonesia mampu melol istilah Bapak Presiden loncat katak atau leapfrog untuk ke depan agar perekonomian kita masih terus pada track yang benar. Baik, Pak Erlangga sebagai... Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Kalau perlu luar demi gimana ini demi kemajuan bangsa Indonesia? Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Selamat menikmati Terima kasih.